Pilot susi air Philip Mark Mertens yang disandara OPM ternyata masih hidup dan dalam keadaan sehat. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPBOPM, mengklaim bahwa pilot susi air Philip Mark Mertens yang mereka sandara masih hidup dan sehat. Hal itu disampaikan jurubicara TPNPBOPM Komnas Sembi Sambom dalam keterangan video yang diperoleh jenindonesia.com. Dalam kondisi baik dan sehat, jadi pilotnya ditangkap sebagai teman dan sahabat tetangga terdekat kita selandia baru, kata Sebi. Sebi menjelaskan Philip ditangkap sebagai penjamin politik perundingan hak keperdekaan rakyat Papua Barat. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengkopohukam. Mahfud berjanji pemerintah akan mengambil langkah meyakinkan untuk membebaskan Philip. Mahfud mengatakan keselamatan Mark adalah prioritas pemerintah. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk membebaskan Marko dari penyandaraan TPNPBOPM. Pemerintah akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk menyelamatkan para Sandra secara meyakinkan, kata Mahfud dalam keterangan video. Dia mengatakan tidak ada pembenaran untuk menyandara warga sipil. Pemerintah berjanji akan membebaskan Marko dari tawanan OPN. Persuasi adalah pedoman utama untuk keamanan Sandra, tetapi pemerintah tidak mengesampingkan cara lain, katanya. Mantan Presiden Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, pemerintah juga menghubungi Selandia Baru terkait pembebasan Mark. Marko adalah seorang pilot dari Selandia Baru. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk berita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.